Halo pemirsa, selalu selesai ketemu lagi sama saya Jon Partin. Nah pemirsa ini tuh lagi di Jakarta, bukan lagi di daerah ya, saya gak keluar kota. Ini di Jakarta, ternyata di Jakarta itu ada paguyuban keripik tempe. Jadi ini tuh kayak gang di daerah kebayoran baru itu isinya pedagang-pedagang keripik tempe. Nah saya baru tau sih kalau ada yang beginian, ini saya pikir kayak di Malang gitu nih tempe-tempe. Mereka bikin tempe sendiri katanya, coba ini mana yang jual ya? Halo, pemisi. Ini kalau tempe-tempe dipajang kayak gede-gede terus diambil orang gimana nih? Gak ada yang jaga-jaga. Oh pemisi pak, selamat siang. Pak saya mau nanya dong, ini beneran gang isinya pedagang-pedagang keripik tempe? Betul. Oh iya, ada berapa pedagang satu gang ini? Kurang lebih 20-30an. Oh iya pak, itu dijual dimana ya pak si keripiknya? Ya ada yang seller, ada yang punya-punya orang, masing-masing masih wilayah DKI lah. Oh gitu, ada yang masuk-masukin ke supermarket juga? Ada, mereka yang di sini besar-besarnya pun ada. Oh gitu, oh ini kayak gini nih. Ini pemirsa ini adalah, ini tempenya pak? Iya. Buat besok. Ini punya siapa pak? Bisa ya. Oh punya bapak? Iya. Pak ini berarti bikin sendiri? Apa gimana pak? Singkir lu pak? Bikin sendiri, ya ada pekerjaannya nih. Oh gitu, enggak maksudnya tempenya berarti produksi sendiri? Bukan beli kan? Bukan. Jadi diolah dari kedelai langsung? Kedelai ya, kedelai direbus. Bahan tempe cuma di fermentasi pakai sagu, dicampur sagu. Oh dicampur sagu kan? Iya. Ini buat apa kalau yang dicampur sagu ini? Buat keripik tempe. Oh buat keripik? Emang yang keripik tempe sama tempe yang saya makan kalau misalnya disayur-sayur gitu tuh beda pak? Beda. Bedanya di? Rasanya beda? Atau bahan pembuatannya? Bahan pembuatannya beda. Oh bahan pembuatannya beda. Kalau ini khusus buat keripik tempe? Buat keripik tempe. Ini kalau buat dimasak biasa kayak disayur tuh nggak bisa. Oh. Ini digantung-gantung gini buat sekalian kalau ada maling buat digebuk ya pak? Satu hari tujuh puluh sampai delapan puluh kilo punya berapa karyawan berarti bapak? Aku enam. Waduh. Emang satu bulan bisa dapat berapa pak? Misalnya pak. Kok jadi pedagang tempe nih? Saya lagi cari-cari usaha sampingan nih pak. Ya kan? Mau dagang skincare atau mau buka angkringan? Apa ini sekarang mau dagang tempe? Gitu. Kalau kan lain-lain setiap pedagang lain-lain harganya. Iya. Ada yang mahal kayak luar negeri yang itu udah mahal pada. Kalau bapak, kalau misalnya produksi satu hari tujuh puluh delapan puluh kilo. Itu satu bulan bisa dapat berapa omsetnya? Jadi kalau dikalikan aja sekilonya 65 sampai 70. 65 sampai 65 ribu. Sampai 70 ribu. Sekilonya. 65 ribu kali delapan puluh lima kilo. 85 ribu. 65 ribu kali delapan puluh kilo. Satu hari 5 juta dua ratus guys. Masa hari nih pak. Masa 10 hari emang puluh juta kayaknya. Sebulan 150 ribu. Kalau bersihnya berapa pak? Profitnya sekitar berapa? Sekitar. Separohnya ini? Kalau profit? Separoh kurang dikit. 75 juta. Cuma sekarang tuh harga bahan pokoknya apalagi pada naik pada makal. Ya kurang lagi kali lah. Kurang didapat berapa. Kenapa sih pemasukan artis malah dibawa ke pedagang tempe? Eh, satu nya? Mana karyawannya enam. Gua asisten cuma satu. Pemisi. Camo ngerai ya. Lagi apa ibu cantik? Gimana kalau cirianku? Ini punya ibu sendiri tempe? Tidik tempe apa ibu kerja disini? Kerja lah pak. Oh kerja. Ya ampun. Gak ditawarin kalau ada kamu bu? Cukup-cukup ya apa gitu. Oh iya mau gak sih bakal ibu. Tak. Bisa. Ya enak. Karena geripis tempe ini biasanya terkenal produksi khas dari Malang Ya kan biasanya Nah ini ternyata Jakarta juga produksi banyak nih Ini yang hangat Ibu ada Yang lebih enak lagi Oh gitu Ada yang rasa-rasa ga sih bu? Atau cuma satu rasa doang? Bisa nanti di sana dirasa-rasa Ibu Satu hari lagi goreng-goreng gini bisa berapa kilo gorengnya? Kalau saya mah dapatnya per toples Per toples? Iya Ini per toples ini berapa kilo emangnya? Tiga kilo Tiga kilo segini? Iya Berapa toples lepetnya sehari? Kadang 11 Kadang 14 Terus terganti 11 kilo? Eh 11 toples 11 kali 3, 33 kilo Berarti Ini satu toples gini berapa sih bu dijualnya? Panas Jangan rakus Dilihat dari gendang-gendang beduk ini Ini pasti dia jualan Permisi bu Iya Lu mau gua cobain Ibu Ibu Apa kabar? Apa? Saya mau nanya bu Ini ibu pasti pedegang tempe juga kan? Keripik tempe maksudnya Bu aku mau nanya dong Emang Kan dari sana aku nanya-nanya kan Pada jual keripik tempe yang original Katanya kalau misalnya mau cari rasa-rasa yang sebelah dalam sana katanya gitu, nah saya mau nanya ini ada yang jual rasa-rasa ga ibu? yang ada rasa... ada bu? oh ada rasa apa? aku mau nyobain dong bu gaun jeruk, rasa, baladu oh ada? ada yang mana bu? aku pengen bawa orang ga ini bu, yang mana? bu, bu saya mau liat yang dalam bu kenapa banyak banget ibu? masuk-masuk kayu ya ampun ibu ini jualan tempe apa koleksi? ibu satu hari ini ini diiemin berapa lama ini? kayak gini nih ini aku ga diiemin kok ya ini cuma goreng sekarang besok udah habis masa sebanyak ini? iyaa ibu satu hari bisa goreng berapa banyak? berapa kilo? kalau saya sendiri ini ada 70 toples 70 toples itu berapa ya? 70 kali 1 nya 3 kilo ya? 1 toples ini lagi packing? iya lagi packing iya lagi packing ooooh apa apa? supaya ga dengeran sama karyawannya ya kan? iya 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 di pisik-pisik ini 1 bulan lompoknya kata kalau segini masa iya harus dibilang ya? apa itu berubah ya? bentar bentar iya iya ayo silahkan dipake headset anda nah ini tidak boleh di dengar oleh karyawan hahaha satu bulan Omsetnya bisa berapa? Omsetnya... bisik-bisik aja ya? Bisa bisik-bisik. Gak ada yang tahu. Harga tempe itu kan Rp75.000. Rp1.200.000 satu hari. Dikalikan berapa? Rp75.000. Rp150.000. Rp150.000 cerita. Buat karyawannya. Karyawannya orang berapa? Cewek Rp9. Cowok. Jadi Rp150.000.000 kalau satu hari dapat profitnya berapa? Rp100.000.000 ada? Ya paling aku dapatnya Rp1.000.000 sehari. Masa omset Rp150.000.000 cuma Rp1.000.000. Lah Rp149.000.000-nya mengumam. Siapa ini ya? Kamu tertarik menerusin tempe? Atau pengen profesi yang lain? Ya tetap menerusin punya orang tua. Kenapa? Lebih menggiurkan duitnya ya? Hahahaha Ibu itu kalau bikin keripik tempe, tempenya bikin sendiri? Iya. Lo bikin dimana? Kok saya nggak kelihatan ada? Oh lagi libur ini? Kok bisa-bisanya? Ada syuting dari TV Internasional malah libur? Ayo sini. Jadi ini bikinnya dimana? Ayo sini sini. Ya ampun mba ini rasa apa ini? Siapa tau rusak. Haaah. Itu apa bu karung karung? Nah itu kacang. Oh kacang kedelainya? Oh iya. Itu kacang kedelainya. Nah ini tepungnya. Ibu kok rumahnya gede banget sih bu? Sudah berapa meter ke belakang loh? Ini berapa meter ya? Ini? Jadi ini pabrik juga, tempat produksi juga, rumah tinggal juga? Nah kan dulu kan mipil mas, belum ada itu ya. Nah kalau udah punya tanah itu, ini kedelainya. Ibu cuma pakai kedelain mentah gini. Terus produksi sendiri. Rebus. Ini biasanya tempe ini kalau udah jadi tuh. Jadi biasanya sembilan orang itu ada yang bagian bikin tempe. Ada yang bagian motong-motong. Orang itu yang cewek, yang kosos goreng. Kalau yang cowok-cowok ya ada yang bekernya ini dua. Ada yang motos. Jadi ibu punya berapa karyawan dong? Dua-dua. Dua-dua. Pernah sampai satu hari laku berapa ratus yang paling tinggi yang ibu inget? Sampai seribu, apa sih? Tidak pernah. Seribu pisah satu hari? Satu hari, jadi bisa uber gitu. Solo sini, solo sini. Nah ini karyawan yang bikin tempe. Oh ini yang bikin tempe. Masih itu, mana? Sini Amarjoni. Amarjoni, Amarjoni. Amarjoni, Amarjoni. Oh Rizky. Rizky, jadi kalau satu hari bisa bikin tempe berapa banyak? Semua. Kalau untuk orderan hari-hari biasanya? Sembilan puluh jari. Sembilan puluhan. Sembilan puluh yang tabung-tabung itu? Panyang-panyang ya. Oh itu satu hari habis itu? Dijadikan keripik semua? Iya. Maksudnya cuma tahu. Bu, emang benar kalau keripik tempe sama keripik tempe biasa yang buat sayur itu beda bahannya? Tidak. Oh, yang bedanya apanya? Enggak beda ya. Supaya apa dibedain bahannya? Nih. Awalnya sama, emang sama. Judulnya sama. Pikinnya sama. Ya cuman-cuman hanya dicampur tabung. Oh. Emang rasanya ada yang beda, Bu? Kalau misalnya bahan pembuatannya beda? Ya ada. Kalau kritik tempe sekarang jadi apa rasanya? Supaya ditambahin sagu ya katanya ya? Nah ditambahin sagu supaya apa sih Bu? Ya supaya lebih apa? Ya biar kayak kerupoknya tuh jadernya. Oh lebih rendah. Ya ya. Jadi gak gampang layu gitu maksudnya. Mbak. Kamu. Lihat tempe terus tiap hari gak nih? Hah? Tempe terus urusannya tiap hari. Kalau makan hari-hari masih makan tempe gak? Apa udah mau muntah lihat tempe? Pokok lah. Masih makan tempe terus. Lah uang tiap hari kan dia lihat tempe. Terus hari-harinya tempe. Emu udah berapa tahun jadi disini? Aku mah baru. Baru. Berapa bulan? Ini yang mana? Itu yang udah lama. Itu berapa lama? Lima tahun. Setahun? Lima tahun. Lima tahun? Ya. Hah? Serius lima tahun? Serius? Satu tahunnya tiga ratus hari guys. Ada yang tujuh tahun. Lima tahun berarti dia sudah seribu lima ratus hari tiap hari lihat tempe. Bu, ini keripik tempe kenapa sih gak hancur lah bu-bu di packing-packing rapet-rapet gini? Kenapa? Gak hancur ya? Gak gampang hancur? Ya, biar gak gampang hancur. Pernah ada ini gak sih bu? Orang yang niru-niru pake nama ibu ini kan keripik tempe mama Tina. Nah, terus ada orang yang bikin kaweannya gitu. Kalau niru mama Tina mungkin dia mungkin gak berani. Karena aku kan udah hak patent. Oh, udah hak patent. Nah, tapi? Jadi nirunya. Kalau ada yang bikin ini misalnya cantika. Cantika. Misalnya kayak Satrio. Satrio. Misalnya kayak Pak Joko. Nama. Jadi pake nama. Dulu kan memang saya awal mama Tina itu saya kan bu Martina. Nah, saya tuh bikin ini keluarga sebenarnya. Jadi anak saya yang kedua itu Mas Budi. Yang bikin ini. Yang nge-print ini. Oh, mama kan condong bidang usaha gitu ya. Ya ibu cerita aja ya bu. Saya dengerin nanti saya nanti pegi-pegi. Ya iya. Nah itu akhirnya. Yang bikin ini mama Tina. Gitu. Lalu orang pada tiru. Oh. Nah mereka tau resepnya dari mana? Tau resepnya dulu kan aku goreng kan nggak kayak gitu Mas. Dulu aku goreng itu orang kalau pagi. Ada orang lima. Ada orang pagi. Guliatin karyawan saya yang goreng. Oh gitu. Guliatin gini terus. Gitu. Diberhatiin. Iya berhatiin. Dulu kan orang sini. RT sini tuh tempe kayak gitu tuh ada 25 tempe Mas. Oh iya. Iya tempe mentah kayak gitu. Oh tempe mentah ya. Nah terus. Pas aku kayak gini. Akhirnya tempe itu nggak laku. Gantinya pada tempe kan gini semua. Tempe keripik semua. Oh akhirnya satu gang ini. Jadi tempe ini. Semuanya usaha keripik tempe semua. Hmm. Awalnya dari Ibu Tina dulu. Iya. Ya ampun. Ya ampun. Nggak apa-apa Bu. Berarti kan Ibu membawa rejeki buat masyarakat. Iya. Iya bener Mas. Eh Bu aku mau nanya. Ini nanti kalau misalnya. Ini kan kita doain Ibu sehat terus. Amin. Panjang umur. Amin. Tapi ada nggak kira-kira anak Ibu. Yang tertarik meneruskan usaha tempe ini. Nah emang anak saya. Semuanya. Walaupun kerja meneruskan tempe. Oh. Semuanya tertarik meneruskan ini. Mas Eja. Anak ada berapa Bu? Anak 4. Waduh nanti kok punya hutang gimana Bu. Udah dibagi belum. Wah. Udah dibagi belum ya. Satu. Satu bagian rebus. Satu bagian packing. Satu bagian bumbu. Ya ntar karyawan nih yang nggak dapet ini. Kamu tertarik meneruskan tempe? Atau pengen profesi yang lain? Enggak. Tetap meneruskan punya orang tua. Kenapa? Lebih menggiurkan duitnya ya? Hahahaha. Mereka punya hand ya. Hahaha. Emang sudah dipasarkan ke luar negeri? Udah. Udah. Iya. Sampai mana Bu? Ke Thailand. Thailand, Malaysia, Madubai. Oh. Pantesan waktu di Thailand tuh saya makan keriput tempe. Gak tau keriput kibutin. Ini aja mati lah. Ada orderan 2000. Pes. Ke. Malaysia. Pernah dipasarkan lewat sosmed juga? Pernah dijual lewat sosmed? Online. Online. Nah, online. Ya. Ini kare isolatik. Pes. 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 Toko oran ada? Ada. Udah mulai banyak belum? Ordenan masuk dari toko online? Pes. Oh iya. Dibandingin sama offline sama online dibandingin? Sama aja sih. Sudah sama aja? Sama aja. Nilainya? Oh yaudah. Siapa tau dia bisa dibuat untuk live streaming. Di aplikasi. Ya kan? Hahahaha. Ibu terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat terus. Mbaknya, diem aja mbak. Makasih banyak loh mbak. Ya makasih nih mbak. Makasih. Gak mau jadi kerjaan lain mbak. Sampai ketemu lagi di asal-asal berikutnya. Semoga ini membantu dan membantu.